Dinamika politik diyakini bakal meningkat setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024. Antar partai politik berusaha saling memuluskan jalan figur yang mereka usung dalam Pilpres 2024. Ini membuat potensi perubahan poros koalisi yang telah terbentuk kian besar. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto pada Senin 24 April 2023 menyebut dalam waktu dekat akan ada parpol lain yang turut mendeklarasikan dukungan pada Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. PDIP pun membuka peluang kerjasama dengan seluruh parpol asal belum mengikatkan diri mendukung capres lain. Hasto menegaskan komunikasi dengan parpol lain untuk menambah dukungan bagi Ganjar bakal berlanjut. Setelah Ikhemi Gawati Soekarno Putri mengumumkan calon presiden, maka berbagai kontak-kontak dengan partai politik lain itu juga dilakukan. Hanya kami mohon maaf, kami tidak bisa sebutkan. Nanti kita tunggu saja bahwa dalam minggu-minggu ini kemudian akan muncul deklarasi dari partai politik lain yang mendukung calon presiden dari PDP Juangan Bapak Ganjar Pranowo. Pada Sabtu 22 April, Partai Hanura telah menyatakan bakal mengusung Ganjar. Hanura yang merupakan parpol non-parlemen mengikuti jejak parpol non-parlemen lainnya, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang telah memutuskan mengusung Ganjar. Saya sepakat, kita, saya, partai saya, Partai Hanura, Republik Indonesia dengan seluruh perangkatnya, dengan Zoom tadi malam pada jam 5 sore, kita memutuskan bersama seluruh cabang-cabang yang seluruh ada di Indonesia ini, DPD-DPD seluruh Indonesia menyatakan sepakat untuk mendukung Ganjar Pranowo. Selain PDIP, Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang beranggotakan Partai Golkar, PAN dan P3 akan bertemu untuk membahas dan memutuskan capres-cawapres yang akan diusung koalisi. Sementara itu, Partai Golkar memastikan komunikasi antara Koalisi Indonesia Bersatu dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya tetap terjalin dengan baik. Partai Golkar menghormati keputusan PDI Perjuangan yang resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Meski demikian, Partai Golkar menegaskan hingga kini pihaknya masih tetap mengusung Sang Ketua Umum Erlangga Hartarto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Termasuk Partai Golkar yang saat ini masih konsisten mengusung Bapak Erlangga Hartarto sebagai calon presiden. Bapak Erlangga terus melakukan komunikasi politik dengan partai politik yang lainnya, Termasuk kami pun masih konsisten membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Bersatu dan membangun komunikasi politik dengan Koalisi Indonesia Kebangkitan Indonesia Raya yaitu dengan Partai Giringa serta Partai Kebangkitan Bangsa. Terima kasih telah menonton!